Sapi Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bofidae dan sub-famili Bofinai. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan tanam, dan alat industri lain. Taksonomi Awalnya, sapi diidentifikasi sebagai tiga spesies terpisah, Bostaurus, Bost Indicus, dan Bost Primigenius yang telah gunak. Seiring berjalannya waktu, ilmuwan mengalami perbedaan pendapat. Mereka menganggap Bostaurus dan Bost Indicus merupakan sub-spesies dalam spesies yang sama. Terminologi Ada berbagai istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk mengklasifikasikan sapi. Sebagian istilah tersebut, terutama yang berkaitan dengan industri peternakan sapi, berasal dari bahasa Inggris. Pedet adalah anak sapi yang baru lahir hingga usia penyapihan. Sapi bibit adalah sapi yang mempunyai sifat undil yang dapat diwariskan. Sapi pejantan adalah sapi jantan dewasa yang semenya digunakan untuk menghasilkan keturunan, baik sebagai sapi pemacek dalam kawin alami maupun sumber semen betul untuk inseminasi buatan. Anatomi dan Fisiologi Sapi merupakan mamalia berkati empat dengan tapak belah. Kebanyakan sapi memiliki tandu. Sistem pencernaan Sebagai hewan ruminansia, sapi memakan dan mencerna tumbuhan melalui fermentasi dalam sistem pencernaannya. Sapi memiliki satu lambung yang terdiri atas empat ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen merupakan ruangan terbesar, retikulum atau perut jala merupakan ruangan terkecil. Omasum adalah tempat penyirapan air dan beperian dari pakan tercerna, sedangkan abomasum berpindah seperti lambung manusia sehingga disebut sebagai lambung sejati pada sapi. Saat sapi makan, makanan dari mulut langsung ditelam tanpa dikunyah dengan baik dan disimpan dalam rumen sampai hewan tersebut menemukan tempat yang tenang untuk melanjutkan proses pencernaan. Pakan yang telah dipermentasi dalam rumen kemudian diregurgitasi untuk dikunyah lagi oleh gigi geraham hingga menjadi partikel kecil yang disebut mamahan. Reproduksi Selain kawin secara alami, pada sapi juga dilakukan inseminasi buatan untuk pemulihaan hewan. Teknik IB dilakukan dengan menempatkan senang dari sapi jantan ke dalam rahim sapi betina pada masa estrus. Masa kebuntingan pada sapi berlangsung sekitar 9 bulan. Terkadang, terjadi kesulitan melahirkan yang disebut distopia. Di beberapa daerah di Indonesia, anak sapi yang baru lahir disebut pedat. Daftar Rumpun Sapi Sebagaimana nuan lainnya, sapi juga terdiri atas berbagai macam rumpun. Di antara ratusan rumpun, sapi Christian Holstein merupakan rumpun sapi yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, yaitu di 128 negara. Suatu rumpun dapat terbentuk secara alami maupun campur tangan manusia sehingga terbentuk rumpun campuran. Peternakan Manusia mengelihara sapi untuk mengambil produknya dan menggunakan tenaganya. Berdasarkan manfaat yang diambil, sapi peliharaan dapat digolongkan menjadi sapi potong, sapi perah, dan sapi pekerja. Biasanya, rumpun sapi tertentu cenderung dimanfaatkan untuk hal tertentu, misalnya sapi limousin merupakan sapi pedaging sedangkan sapi holstein merupakan sapi perah. Selain daging dan susu, bagian tubuh sapi yang bernilai ekonomis yaitu kulit, tanduk, dan tinjanya. Peternakan sapi dapat dilakukan secara ekstensif maupun intensif. Terima kasih telah menonton!